Untuk memenuhi ketersediaan ruang bagi pasien dan demi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga ibu kota, Pemprov DKI Jakarta membangun dua rumah sakit umum daerah yakni RSUD Koja di Jakarta Utara dan RSUD Budi Asih di Jakarta Timur. Pemasangan tiang panjang pertama atau groundbreaking telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada pertengahan Desember tahun 2013 lalu. Saat ini pembangunan kedua rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta itu terus dikebut pengerjaannya agar dapat selesai sesuai target waktu yang direncanakan yakni tanggal 8 Desember 2014. Pantauan berita jakarta.com Senin 17 Maret 2014 di lokasi proyek pembangunan RSUD Budi Asih di Jalan Dewi Sarti ke-3, Cawang, pembangunan rumah sakit sudah memasuki tahap pemasangan fondasi pile cap. Sebanyak 150 pekerja dikerahkan untuk mempercepat proses pembangunan gedung yang akan dibangun setinggi 8 lantai dengan 2 basement tersebut. Sementara itu manajer proyek PT Adikarya untuk pembangunan RSUD Budi Asih, Edi Purwanto, mengatakan salah satu kendala pengerjaan adalah ketika hujan turun sehingga membuat lokasi proyek menjadi berlumpur. Meski demikian pihaknya akan terus bekerja guna menyelesaikan proyek senilai hampir 140 miliar tersebut agar selesai tepat waktu. Proyek kita menggunakan peliharaan tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dengan nilai kontrak 139 biliar 188 juta. Hari ini kita sedang mengerjakan pekerjaan fondasi pile cap dan persiapan pembersihan 4 lantai basement 2. Kalau kendala sudah bisa dipastikan mulai dari Januari sampai dengan sekarang hujan, jadi kendalanya itu pada saat kita burpail, burpail itu menggunakan alat bor itu sangat terkendala dengan cuaca karena kalau pada saat hujan kita pekerja bor, lokasi menjadi berlumpur, jadi alat tidak maksimal. Dari Jakarta Timur, Tim Berita Jakarta melaporkan.